Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang Po, janjinya Abah B, Ayy David Darmawan Dari channel Youtube Betawi Bangkit Dari Ormas Betawi Bangkit Kita nih, Ayy banyak belajar sesuatu yang dasar dan luar biasa Yang kalau bisa dibilang tuh bahasa kerennya TOD Bahasa Inggrisnya TOD Transit Oriented Development Jadi bagaimana kita mengembangkan kawasan Yang tujuannya nih transit nih Untuk memfasilitasi transit Jadi pengembangan kawasan berbasis transit seperti itu Nah, kalau di bahasa Indonesia nya Dari Transit Oriented Development adalah konsep perencanaan kota Yang terintegrasi dengan menggambungkan sistem transportasi Dan tempat tinggal Jadi, kalau kita kembali ke dalam perumusan Atau pengertian dari TOD sendiri Yang dimana area komersial, uang terbuka, dan uang publik Itu terintegrasi dengan menggambungkan sistem transportasi Tempat tinggalnya sekalian, area komersial, uang terbuka, dan uang publik Ini dasar buat Ayy Karena Ayy sebagai anak Betawi Kita mikir, gimana nih kampung-kampung kita Bisa menjadi jantung Atau bangkit lagi Menjadi tempat dimana nih ekonomi-ekonomi kita nih bangkit Jadi bagaimana nih caranya? Ya, salah satunya adalah dengan skema Nah, ini dasar nih pemerintahan kita Dari level provinsi sampai level nasional Ini sudah memikirkan nih Bagaimana kampung kita nih di Betawi Khususnya kita nih masyarakat inti Jakarta Betawi bisa berkembang Nah, cara berkembangnya itu adalah dengan konsep TOD Lanjut penjelasan dari TOD Transit Oriented Development Nah, disini abang poon cancinya mbak B Yang dasar nih Ayy sebagai anak Betawi Mengetahui, belajar konsep mengenai konsep TOD Jadi konsep TOD adalah konsep Transit Oriented Development Yang dimana konsep perjalanan kota yang terintegrasi Dengan menggabungkan sistem transportasi Tempat tinggal, area komersial, ruang terbuka, dan ruang publik Bayangin aja tuh abang poon cancinya mbak B Bagaimana kampung kita ini bisa menjadi satu elemen Satu ibaratnya tuh kalau kita ngomongin tubuh, badan Itu sebagai jantung Jantung pengembangan, pembangunan ekonomi yang baru Yang lebih berkelanjutan dengan adanya TOD ini Jadi skema perencanaan yang strategis Yang mengedepankan konsep hunian Yang digabungkan dengan semua infrastruktur yang kita butuhkan Dan semuanya serba deket Tinggal jalan kaki, tinggal pakai sepeda Kayaknya gak perlu mobil sebenarnya Ibarat jawara itu bisa lari dari ujung kulon sampai ujung wetan Cepat banget Lebih cepat daripada mobil kira-kira Nah disini abang poon cancinya abang B Konsep dari TOD yang ingin ayah sampaikan Selain itu juga Konsep TOD ini Bisa dibilang Dasyatnya adalah Strategis Meningkatkan kualitas kita Apalagi masyarakat ini di Jakarta Kita bertahun Ntar ayo brolin deh Mengenai bagaimana ini bisa menjadi prospek investasi yang baik Dan juga memberikan dampak ekonomi Nah inilah dia Yang bisa dibilang Bagaimana kawasan yang padat Tapi semua serba terhubung Dan juga huniannya itu lebih terfasilitasi Dengan adanya pusat perbelanjaan Sarana kesehatan Pusat pendidikan Hiburan Fasilitas-fasilitas seperti berbankan Dan sarana olahraga Tapi yang lebih penting lagi nih Masalah Bisa Merendahkan Dan lebih Mengembangkan Skema Pembangunan kota Yang berkelanjutan Ini dia Nah pokoknya Ini baru awalan Dari yang ayah cerita Mengenai TOD Transit Oriented Development Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya Abang Po Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ekonomi Betawi Nah ini dasarnya Sudah ada satu perusahaan BUMN Bahkan Anak perusahaan dari BUMN Yang BUMN sendiri Badan perusahaan milik negara sendiri Yang sudah Memiliki konsep Dan juga udah ngerjain nih Ini dia nih Kalau Bahkan udah Udah bisa kita punya Bahkan Kalau kita mau beli sahamnya Di Busta Efek Artinya kita bisa memiliki Perusahaan tersebut Yang dimana Bisa dibilang Memang bener Perusahaan ini Mengelolakan tangan Menyiapkan masa depan Bayangin tuh Kampung-kampung kita Bisa bangkit Nah disini Kita bisa melihat Bagaimana Skema-skema Yang berkelanjutan Strateginya ini CSR-nya Kita-kita ini Betawi Kudu paham Bagaimana tanggung jawab Sosial dan lingkungannya Nah perusahaan tersebut Bernama Adi Commuter Property Atau tickersnya Di Busta Efek Adalah ADCP Di IDX Disini Adi karena mau bahas Lebih panjang lebar Technical Analysis Atau Analisa keuangannya Dan lain-lain Tapi yang kita udah paham Disini adalah Kita lihat bisnisnya Bisnisnya Bisnis property Tapi kita bisa lihat Ini jawaranya Property Untuk masa depan Kalau Adi bilang Karena kenapa Dari ujung kidul Sampai ujung kulan Sampai ujung wetan Kita bisa jalan nih Kurang dari satu jam Kita bisa lihat Dari stasiun-stasiun LRT Dari merek-merek Yang perusahaan ini punya Dari brandingnya Dari cara pengembangannya Memang Kalau kita lihat Bagaimana perusahaan ini Berkembang Dan bagaimana kita Sebagai investor Untuk berinvestasi bersama Tapi kita gak ngomongin itu dulu Kita ngomongin Bagaimana perusahaan Milik negara ini Bisa membantu Bisa mendongkrat Dan kita bisa sama-sama Gotong royong Membangun Mengarahkan juga Managerialnya juga Investasinya juga Nah ini yang dasyat Abang Po Mencangcing ya Mbak B Di sini Ayo belum ngobrolin Panjang lebar Tapi kita udah bisa lihat nih Dari sudut marketingnya Dari sudut Tata kelolanya Bagaimana Perusahaan Yang Sudah terbuka ini Yang sudah TBK Memiliki Skema operasional Yang Secara strategis Memiliki Kelanjutan Yang dasyat Dari program kemitraan Lingkungan CSR Dan lain-lain Nah Ini Kita bisa lihat nih Milestone-nya Dasyat Bagaimana itulah Diakuzisi Titik-titik Dibangun Yang Dimana Bekerja sama juga Dengan BUMN BUMN Yang lain Jadi ini memang Satu tantangan Yang dasyat Yang luar biasa Dan juga Yang berkelanjutan Kita bisa lihat Nanti Dari analisa-analisa Yang ada Dari keterbukaan Informasi Yang diberikan Bagaimana Saham dari ADCP Ini Adalah saham Yang berkelanjutan Terima kasih Abang Po Cancingnya Abang Be Sekali lagi Kalau ada kesalahan Itu milik kami Kesempurna Hanya milik Allah Sekali lagi Ini bukan satu Disclaimer Ini bukan satu Nasihat Untuk berinvestasi Di sahamnya ADCP Ini hanya Satu sharing Satu gambaran Dari Aie David Darmawan Anak Betawi Ketua Umum Dari Ormas Betawi Bangkit Yang Menyatakan Bahwa Ini adalah Bagian Ini adalah Satu Usaha Yang merupakan Bagian Dari Gerakan Kebangkitan Betawi Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum